Shalom Sobat Samas Kita jumpa lagi dalam Renungan Samas edisi 20 Juni pada hari ini Mari kita berdoa untuk memulainya Bapak Surgawi yang penuh kasih dan setia atas kami ciptaanmu Kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai saat ini Tolong kami yang sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firmanmu Sebagai penuntun dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan kita hari ini terambil dari 2 Thessalonica 2 Ayat 13-17 Dilanjutkan dengan ayat 3, ayat pasal 3, ayat 1-5 Namun kita hanya akan membaca 2 Thessalonica 2, ayat 13-17 saja 2 Thessalonica 2, ayat 13-17 Berbunyi demikian Akan tetapi kami selalu harus selalu mengucap syukur kepada Allah Karena kamu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Sebab Allah dari semulanya telah memilih kamu Untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu Dan dalam kebenaran yang kamu percayai Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh injil yang kami beritakan Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita Sebab itu Berilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami Baik secara lisan maupun secara tertulis Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus Dan Allah Bapak kita Yang dalam kasih karunianya telah mengasihi kita Dan yang telah menganukrahkan penghiburan abadi Dan pengharapan baik kepada kita Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu Dalam pekerjaan dan perkataan yang baik Amin Sobat Samas yang terkasih Betapa senangnya Kita ketika dikatakan bahwa Kita sangat dikasihi Dan dibangga-banggakan oleh seseorang Apalagi kalau orang itu adalah orang yang kita hormati Bisa juga itu adalah orang tua kita Atau anak kita Atau pasangan hidup kita Kita pasti merasa senang bukan? Demikian juga jemaat Thessalonica yang begitu dibanggakan oleh Rasul Paulus Hal itu nyata dalam surat yang ia tulis Sebagaimana yang kita baca tadi Sebuah surat yang ditulis dengan sasaran Isi dan tujuan yang penting dan jelas Mari kita lihat apa saja isi surat Rasul Paulus ini Pertama Rasul Paulus bersyukur Atas keberadaan jemaat Thessalonica Yang tetap setia dalam berbagai penyesatan Yang terjadi pada saat itu Ia memuji mereka Karena keberadaan mereka Sangat membanggakan Rasul Paulus Dan tentunya kemuliaan Tuhan dinyatakan Seberapa besar syukur kita terhadap keberadaan Jemaat GKI Damai Kedua Rasul Paulus mengingatkan Bahwa jemaat Thessalonica dipilih untuk diselamatkan Dan dinuliakan oleh Tuhan Bukan untuk dipinasakan Sehingga dalam suasana apapun Mereka harus tetap teguh dan kokoh Dalam iman dan kebenaran yang mereka terima Sudahkah jemaat GKI Damai Benar-benar percaya Dan yakin Bahwa apapun yang terjadi Tuhan pasti akan menolong Dengan caranya yang ajaib Ketiga Rasul Paulus menyampaikan tentang Pentingnya ajaran yang benar Dalam kehidupan jemaat Thessalonica Agar mereka tetap teguh Dalam menghadapi berbagai cobaan kehidupan Ajaran kebenaran itulah Yang akan menjadi pegangan Dan panduan yang jelas Agar tidak mudah disesatkan Sudahkah jemaat GKI Damai Menjadikan firman Tuhan Sebagai pegangan satu-satunya Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup Atau masih ada pegangan yang lain Terakhir Rasul Paulus mengingatkan Agar antara dirinya dan jemaat Thessalonica Kita harus saling mendoakan Jemaat mendoakan Dan mendukung pelayanan Paulus Demikian sebaliknya Rasul Paulus selalu mendoakan Keberadaan jemaat Thessalonica Yang begitu ia banggakan Sudahkah kita saling mendoakan Dalam pelayanan kita di GKI Damai Baik terhadap hamba Tuhan Pelayan dan jemaat Mari kita berkaca Dari nasihat Rasul Paulus ini Kiranya kita juga Menjadi jemaat kebanggaan Saling membanggakan Terutama menjadi kebanggaan Dan kesenangan Bapak kita di surga Amin Mari kita berdoa Tuhan Bercermin dari firman Tuhan Yang kami baca hari ini Tolonglah agar kami Benar-benar yakin Akan keselamatan kami Menjadikan firman-Mu Sebagai pegangan kami Satu-satunya Menjadikan doa Dan saling mendoakan Sebagai bentuk komunikasi Kami kepadamu Dan kami akhirnya Dapat menjadi gereja-Mu Yang membanggakan Dan memuliakan namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami memohon Amin Demikianlah sobat sama Seringuan kita hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton